disini kita akan menginstall wordpress dengan menggunakan vatas divo melalui cPanel jika hosting anda tidak mempunyai cPanel maka anda bisa mengontak pihak hosting anda atau menggunakan hosting yang menggunakan cPanel atau anda bisa menggunakan nosecater seperti yang saya gunakan untuk website-website saya kemudian anda ke cPanel masukkan username kemudian masukkan password anda setelah masuk anda akan menjumpai cPanel anda kemudian scroll ke bawah dan klik fantastico deluxe fantastico ini adalah program software yang untuk menginstall secara otomatis ke dalam hosting anda kemudian ini adalah wordpress kemudian klik new installation kemudian tentukan di mana anda akan menginstall wordpress anda tentukan domain yang akan anda install wordpress kemudian jika anda ingin menginstall wordpress di subdomain seperti nama domain.com kemudian slash blog maka anda harus mengisi ini dengan nama subdomain folder anda kita coba disini fanatis kemudian kita masukkan administrasi username untuk login admin anda login admin anda nanti kemudian password kemudian nickname anda disini saya ketik john smith kemudian email address kemudian nama situs atau blog anda kemudian masukkan deskripsi blog anda kemudian masukkan deskripsi blog anda dan klik install wordpress oke sudah oke sudah kemudian finish installation dan ini adalah informasi password dan username anda untuk keperluan login ke dalam blog anda nah disini anda bisa masukkan username dan password anda atau jika anda ingin mengingat password dan username anda anda bisa mengirim ke email anda sebagai arsip password anda oke sekarang kita akan login nah kita sudah masuk ke dashboard kemudian sebelum saya menyelesaikan video ini saya akhiri saya akan menunjukkan bagaimana mengupdate wordpress anda jika ada keterangan update seperti di atas itu kemudian anda coba 3-4 sudah tersedia kemudian anda klik update kemudian klik update now jika anda menggunakan vps maka akan tampil seperti ini jika anda menggunakan share hosting biasanya tidak akan tampil disini tapi langsung akan menginstall wordpress nah kita klik proses kita tunggu sebentar ya nah oke kita selesai mengupdate ke versi 3-4 untuk set ini untuk set ini